Pemirsa diduga korsleting listrik pada bagian mesin sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Cemara, Percut, Saituan, Sumatera Utara. Supir panik dan meninggalkan mobilnya dalam kondisi terbakar. Sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Teliserdang, Sumatera Utara. Beberapa ledakan pun terjadi saat mobil terbakar hingga membuat panik pengendara yang melintas. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Menurut warga sekitar, permula mobil minibus ini terbakar saat pemiliknya tengah memperbaiki kerusakan kelistrikan di bagian mesin. Pemilik mobil sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Lalu mobil meledak dan membakar seluruh isi mobil. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti minibus yang terbakar diamankan ke Mopolsek Percut Saituan. Dari Medan Sumatera Utara, Adipa Lapa Harahap, Ainews melaporkan.